Tempat di mana Zhaoshi berobat adalah restoran terbesar di daerah tersebut. Dilihat dari skalanya, restoran ini sudah terasa seperti restoran Super Bintang 5. Ketika semua orang sudah duduk, seorang pemuda yang sangat muda dan tampan, yang pasti akan menyebabkan puluhan ribu orang berteriak jika dia menjadi seorang bintang, masuk ke dalam ruangan. Begitu dia masuk, pelayan di kamar itu langsung membungkuk dan memberi hormat. Halo, Bos Wu. Hmm. Wu Siangtau mengangguk sambil tersenyum tipis. Tatapannya tertuju pada Zhaoshi dan dia berjalan ke depan sambil tertawa. Adik Junior, sudah lama sekali. Jika bukan karena guru yang datang kali ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengundang Anda. Kakak senior, kamu terlalu baik. Zhaoshi buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah beberapa kata salam, Zhaoshi memperkenalkan mereka satu sama lain. Oh, keduanya juga seorang kultifator. Ketika Wu Siangtau mengetahui bahwa Ningki dan Zhaolei sama-sama adalah seorang kultifator, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Bolehkah aku tahu kalian berdua berasal dari senior mana? Wu Siangtau menangkupkan tangannya dan bertanya. Tuanku tidak terkenal, dan dia tidak ingin kita menyebut dia di antara manusia. Ningki tersenyum tipis. Wu Siangtau sedikit terkejut saat mendengarnya, lalu mengangguk sambil tersenyum, saya mengerti, beberapa senior memiliki temperamen yang sangat aneh. Saya telah melihat banyak dari mereka. Miaoki Uyu diam-diam mengamati Wu Siangtau, lalu menatap Ningki dan mengangguk. Bahkan jika dia bukan seorang kultifator, dia yakin 70% hingga 80% bahwa Wu Siangtau jelas bukan tandingan Ningki. Memikirkan hal ini, Miaoki Uyu diam-diam merasa senang. Semua orang berpikir bahwa Zhaoshi dan Wu Siangtau adalah ahli, tetapi hanya dia yang tahu bahwa metode Ningki benar-benar abadi. Tidak heran adik laki-laki mengatakan bahwa kultifasi sepupu Zhaolei ribuan kali lebih tinggi daripada Zhaoshi. Dengan kakak laki-laki yang kuat seperti adik laki-laki, bagaimana mungkin kultifasinya tidak tinggi? Bos Wu. Paman Zhaolei tiba-tiba berbicara, tampak sedikit terkejut dan ragu. Panggil saja aku Xiao Wu. Kamu adalah paman dari kakak muda, tapi kamu sangat sopan kepadaku. Bukankah kakak muda akan marah padaku di masa depan? Wu Siangtau tersenyum. Mendengar itu, Paman Zhaolei memanfaatkan situasi tersebut dan berkata langsung, Xiao Wu, hotel ini milikmu. Iya, ini bisnis kecil, tidak layak disebut, tidak layak disebutkan. Wu Siangtau tersenyum dan mengangguk. Semua orang menghirup udara dingin. Dengan tingkat kemewahan hotel ini, nilainya setidaknya 3 hingga 400 juta, tetapi di mata Wu Siangtau, ini adalah bisnis kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Seberapa besar bisnis Wu Siangtau? Ayah, ibu, paman, paman, bisnis kakak senior Wu tersebar di seluruh dunia. Bahkan di antara 500 perusahaan teratas dunia, ada lebih dari selusin perusahaan dengan kakak senior Wu sebagai pemegang saham utamanya. Zhao Si berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik Ningki dan Zhaolei dan melanjutkan dengan senyuman, kultivasi juga sangat mahal. Jika Anda hanya bersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam, Anda tidak akan bisa bercocok tanam. Kalimat ini jelas merupakan ejekan Zhao Si terhadap Zhao Li karena memasuki gunung untuk bercocok tanam selama 11 tahun. Zhao Li hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia takut jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan membuat Zhao Si takut. Kesalahpahaman antara kedua kakak beradik itu hanya bisa diselesaikan secara perlahan. Adik kecil, sudah lama tidak bertemu. Sosok anggun lainnya masuk ke kamar pribadi. Melihat hal tersebut, Zhao Si langsung menyapanya dengan antusias dan memperkenalkan wanita itu kepada semua orang. Dia adalah kakak perempuan kedua Zhao Si, dan juga kakak perempuan kedua Wu Siang Tau. Selain Ningki, pria lain di kamar pribadi tertarik dengan aura kakak senior kedua ini. Bahkan ayah Zhao Li sedikit linglung. Pria bau, seperti yang diharapkan, adik laki-laki memiliki kultifasi tertinggi dan kemauan terbaik. Miau Kiuyu mengerutkan bibirnya dengan jijik. Melihat Ningki tidak tergerak, dia langsung merasa bahagia. Setelah mengetahui bahwa Ningki dan Zhao Li juga seorang kultifator, kakak kedua Zhao Si tidak begitu antusias seperti Wu Siang Tau. Dia hanya mengangguk ringan dan kemudian mengobrol dengan Zhao Si tentang kultifasi. Pada dasarnya, Zhao Si lah yang mengajukan pertanyaan dan kakak senior kedua yang menjawab. Banyak istilah yang digunakan dalam kultifasi membuat semua orang tercengang. Si kecil, tingkat kultifasi kakak senior kedua ini pasti sangat tinggi. Semua orang berpikir sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria parubaya masuk ke kamar pribadi. Ketika Wu Siang Tau, Zhao Si, dan kakak perempuan kedua mereka melihat pria parubaya ini, tanpa sadar mereka berdiri dan buru-buru membungkuk. Salam, kakak tertua. Kakak tertua. Itu pastilah eksistensi yang sangat kuat. Semua orang di dalam kotak berdiri dan memberi hormat kepada kakak tertua, tetapi hanya Ningki, Zhao Lei, dan Miau Kiyuyu yang masih duduk di kursi mereka. Melihat ini, orang tua Miau Kiyuyu menunjukkan sedikit kecemasan di wajah mereka dan terus mengedipkan mata padanya. Miau Kiyuyu bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat mereka dan menolak berdiri untuk membungkuk. Adik kedua, kakak ketiga, adik kecil, kenapa kamu begitu sopan? Bibir pria parubaya itu sedikit melengkung. Setelah bertukar beberapa kata dengan ketiganya, dia mengangguk ke arah keluarga Zhao Lei dan akhirnya melihat ke arah Ningki dan dua lainnya. Meskipun dia mempertahankan senyuman anggun di wajahnya, ada kilatan kemarahan di kedalaman matanya. Jelas dia tidak puas karena Ningki dan dua lainnya tidak berdiri untuk membungkuk. Bolehkah aku tahu siapa ketiga orang ini? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kakak tertua, ini adalah kakak perempuan dari adik kecil. Dia juga seorang kultifator. Ini adalah kakak seniornya. Nama keluarga saya adalah Wu. Diperkenalkan oleh Wu Siangtau. Juga seorang kultifator. Kilatan rasa dingin melintas di mata pria parubaya itu. Jika mereka hanya orang biasa, tidak apa-apa. Karena mereka adalah kultifator, mereka tetap tidak mau membungkuk. Ini sangat tidak masuk akal. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan sesama kultifator di tempat kecil ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Guru telah pergi untuk membunuh musuh. Ini akan memakan waktu sekitar setengah jam. Kita tidak bisa menyanyiakan setengah jam ini. Mengapa tidak kalian bertukar beberapa jurus dengan adik kecilku? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah. Anak-anak muda itu tidak menganggap itu masalah besar dan dengan cepat mengangguk setuju. Mereka sangat senang melihat para petani bertarung. Itu tidak baik. Orang tua Zhao Lehi saling memandang. Bu, ayah, ini hanya perkelahian. Tidak akan menyakiti siapapun. Zhao Lehi, aku akan bertarung denganmu. Jangan khawatir, aku hanya akan menggunakan budidaya pemurnian kitingkat ketiga. Aku menang, aku tidak memanfaatkanmu. Zhao Xi memandang Zhao Lehi dengan kilatan rasa dingin di matanya. Xiao Xi, aku tidak akan bertengkar denganmu. Zhao Lehi menggelengkan kepalanya. Apakah kamu takut? Zhao Xi mencibir. Adik perempuan memang takut. Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tentang kakak mudanya? Adik perempuan takut jika dia tidak hati-hati, dia akan membunuh adiknya sendiri. Jika kamu ingin berkelahi, kenapa aku tidak melakukannya? Ningki berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Zhao Xi berkilat marah. Saat dia hendak berbicara, dia melihat pria paru bayah itu menatapnya. Karena itu, dia dengan enggan menutup mulutnya. Wanita melawan wanita, pria melawan pria. Karena kamu ingin bertarung, biarkan kakak muda ketigaku bertarung denganmu. Bagaimana? Pria paru bayah itu berkata sambil tersenyum. Ketika Wu Xiangtau mendengar ini, senyum masam muncul di wajahnya. 3842. Zhao Lei memandang Wu Xiangtau dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu bahwa Ningki telah menerobos alam kaisar, tetapi dia tahu bahwa Ningki sebelumnya adalah seorang kultifator di alam abadi. Keberadaan seperti itu, dibandingkan dengan Wu Xiangtau, seorang kultifator di tingkat ke-10 pemurnian Ki, seperti kesenjangan antara semut dan hukum surgawi. Namun, kecuali Zhao Lei dan Miaoki Uyu, yang lain tidak berpikir bahwa Ningki bisa mengalahkan Wu Xiangtau dalam pertarungan. Orang tua Zhao Lei dan Ningki adalah kakak senior dan kakak muda Zhao Lei. Mereka ingin membujuknya, tetapi mereka merasakan sedikit ketakutan terhadap momentum kakak tertua. Pada akhirnya, mereka membuka mulut tapi tidak mengatakan apapun. Saudara Wu, ada aturan tidak tertulis dalam pertarungan di antara kita para kultifator. Apakah Anda mengerti? Pria paru bayah itu tersenyum. Ningki tersenyum, aturan apa? Kami hanya melakukan pertarungan biasa, bukan pertarungan hidup dan mati, jadi kami tidak dapat mempengaruhi dunia luar. Bahkan rumput dan pepohonan di dalam kotak ini tidak dapat terpengaruh. Jika tidak, kami akan menganggapnya sebagai kerugian. Pria paru bayah itu tersenyum. Aturan ini diakui oleh semua orang yang hadir. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir pedang terbang itu akan buta dan jatuh ke dalamnya. Oke. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Saudara Wu, mohon nasihatnya. Wu Siangtau menangkupkan tangannya ke arah Ningki, dan yang lainnya berlari ke sofa di samping. Zhao Xi memandang Ningki dengan sedikit sarkasme di matanya. Meskipun bakat dan kultifasi Wu Siangtau tidak tinggi, tidak sebanding dengan kakak senior kedua dan kakak senior tertua, di antara para kultifator di dunia, tidak banyak yang dapat mencapai pemurnian ki tingkat ke-10. Bagaimanapun, ki spiritual di bumi semakin menipis. Dalam beberapa ratus tahun, diperkirakan pendirian yayasan akan menjadi hal yang sangat sulit. Tunggu. Ningki tersenyum dan berkata kepada Miau Kiyuyu, Ambilkan aku selembar kertas. Hah. Miau Kiyuyu tertegun sejenak, lalu langsung reaksi, bangkit dan mendatangi pelayan untuk meminta selembar kertas. Pesona. Mata pria paru bayah itu bergerak sedikit, tetapi sudut mulutnya memunculkan senyuman menghina. Pesona macam apa yang bisa digambar pada selembar kertas putih biasa. Singkirkan orang kecil. Setelah Miau Kiyuyu mengambil kertas itu, Ningki terus berbicara sambil tersenyum. Mata Miau Kiyuyu berbinar. Dengan ini, dia merasakan rasa partisipasi. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Ningki, dia masih dengan senang hati mencabik-cabik orang kecil yang bengkok dengan pedang bengkok di tangannya. Bertingkah misterius. Zhao Xi mencibir. Tebakanmu benar, aku hanya berpura-pura menjadi misterius. Ningki tersenyum pada Zhao Xi. Zhao Xi tercengang, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Saudara Wu, bisakah kita mulai sekarang? Jika itu pertarungan sungguhan, tidak akan ada waktu untuk mengambil selembar kertas. Wu Xi yang tahu tersenyum. Baiklah, mari kita mulai. Ningki dengan ringan menamparkan meja, dan tukang kertas itu langsung berdiri. Ia mengacungkan pedang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Xi yang tahu. Ah! Sungguh ajaib. Boneka kertas itu benar-benar bergerak. Kerabat Zhao Lai kaget saat melihat pemandangan ini. Miau Kiuyu, sebaliknya, sangat gembira karena dia secara pribadi telah merobek boneka kertas yang melambai itu. Pergi. Wu Xi yang tahu tidak berniat membuang waktu lagi. Dengan teriakan pelan, dia langsung mengeluarkan pedang terbang dari mulutnya dan menyerang Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat berikutnya, boneka kertas itu melompat dan mengacungkan pedang bengkok itu, dengan mudah memblokir pedang terbang Wu Xi yang tahu. Pertarungan seru tersebut langsung membuat mulut semua orang berubah menjadi bentuk O. Bagaimana ini mungkin? Wu Xi yang tahu sedikit tercengang, menyebabkan pedang terbangnya hampir jatuh ke tanah. Kakak tertua, kakak kedua, dan kakak muda Bung Su Zhaoshi juga sedikit terkejut setelah melihat adegan ini. Mereka merasa sangat terkejut. Boneka kertas biasa, dan Ningki tidak merapal mantra atau menggambar jimat apapun di atasnya, benar-benar bisa bertarung secara seimbang dengan Wu Xi yang tahu, yang berada di tahap ke-10 penyempurnaan Ki. Adik, gerakan ini menyenangkan sekali, bisakah kamu mengajariku? Miau Kiyuyu segera duduk di samping Ningki dan meraih lengannya dengan genit. Saudari muda Zhaolei juga tahu bagaimana melakukannya, kamu bisa memintanya untuk mengajarimu. Ningki tersenyum. Di mata semua orang, pemandangan ini tampak ajaib, tetapi kenyataannya, Ningki baru saja dengan santai menyuntikkan sedikit energi roh ke dalam boneka kertas dan menggunakan roh primordialnya untuk mengendalikannya guna bertarung dengan Wu Xi yang tahu. Namun, sedikit energi roh Ningki sudah cukup untuk membuat boneka kertas itu mengerahkan kekuatan yang setara dengan kultifator langkah ke-4. Selama Ningki mau, dia bisa membunuh Wu Xi yang tahu dalam sekejap. Dia juga tahu bagaimana melakukannya. Zhaoshi tanpa sadar memandang Zhaolei, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Pertempuran itu berlangsung selama beberapa menit. Melihat bahwa dia bahkan tidak bisa menurunkan boneka kertas, wajah Wu Xi yang tahu perlahan-lahan dipenuhi lapisan keringat. Adik ke-3, hentikan. Kamu bukan tandingannya. Kakak senior ke-2 tiba-tiba berbicara. Dia menatap Ningki dengan dingin. Apakah kamu menyembunyikan tingkat kultifasimu? Apakah dia bukan seorang kultifator kirefinemen? Zhaoshi tiba-tiba mengerti. Wu Xi yang tahu juga memperhatikan hal ini. Dia segera menarik pedang terbangnya dan menatap Ningki dengan ekspresi jelek. Tebakan. Ningki tersenyum. Ekspresi kakak senior ke-2 tiba-tiba berubah. Dia kemudian mengambil langkah maju dan berdiri di depan Wu Xi yang tahu. Dia menatap Ningki dengan dingin. Biarkan aku bertarung denganmu. Bukankah laki-laki melawan laki-laki dan perempuan melawan perempuan? Ningki tersenyum dan melirik pria paruh baya itu. Kakak senior ke-2 mendengus dingin. Kamu tidak berani bertarung denganku. Baiklah, lakukanlah. Ningki tersenyum tipis. Kakak senior ke-2 adalah seorang penggarap yayasan. Tingkat kultifasinya jauh lebih rendah daripada Wu Xi yang tahu, dan tingkat pedang terbangnya tidak sebanding dengan Wu Xi yang tahu. Ketika semua orang melihatnya mengeluarkan pedang terbang yang indah dengan aliran floresen, mata mereka langsung tertarik oleh pedang terbang itu. Dentang. Terdengar suara yang tajam. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pedang terbang yang indah itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh boneka kertas itu. Off. Kakak senior ke-2 memuntahkan setegup darah di tempat, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Wu Xi yang tahu dan pria paruh baya itu langsung berseru saat melihat ini. Pedang terbang intrinsik dihancurkan oleh boneka kertas. Kakak senior ke-2, kamu baik-baik saja. Zhao Xi buru-buru berlari ke sisi kakak perempuan ke-2, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dengan tatapan yang sangat ngeri. Beraninya kamu. Pria paruh baya itu tiba-tiba meraung. Saat dia hendak bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Boneka kertas itu terbang tepat di depannya. Dengan beberapa desiran, rambut panjang anggun pria paruh baya itu jatuh ke tanah. Itu hanya perdebatan. Tidak mengancam nyawa. Kenapa kamu begitu gugup? Dengan temperamen Anda, Anda tidak cocok untuk berkultivasi. Saya akan membantu Anda mencukur rambut Anda dan menjadi biksu. Ningki tersenyum. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa yang terkuat bukanlah kakak ketiga Zhao Xi, kakak perempuan ke-2, atau kakak tertua, tetapi kakak senior Wu yang bersama Zhao Lei. 3843. Mencukur kepalaku dan menjadi biksu. Apakah murid saya menjadi seorang tahu atau menjadi biksu? Orang luar tidak berhak ikut campur. Seorang lelaki tua perlahan masuk ke dalam kotak. Ketika Zhao Xi, Wu Xiangtau, dan kakak senior ke-2 melihat ini, wajah mereka langsung menunjukkan sedikit keterkejutan dan mereka buru-buru membungkuh. Pria paruh baya itu tertahan oleh aura Ningki dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa terus menatap lelaki tua itu dengan sedikit tatapan memohon di matanya. Ini Tuan Si kecil. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata semua orang. Orang tua itu terlihat seperti orang bijak dan memang terlihat seperti master dunia lain. Yang Mulia sungguh mengagumkan memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Murid saya tidak cukup kuat, tetapi dia masih ingin bertarung dengan Anda. Dapat dimengerti bahwa dia diberi pelajaran. Orang tua itu tersenyum tipis. Dia pertama kali mengkritik muridnya, menyebabkan Zhao Xi dan yang lainnya terlihat malu dan marah. Tapi kemudian dia segera mengganti topik dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum. Namun, secara alami saya akan memberi pelajaran kepada murid saya. Jika muridnya tidak cukup baik, sebagai seorang guru, dia juga akan kehilangan muka. Saya juga cukup baik, terkenal di dunia kultivasi. Biarkan saya melihat betapa kuatnya kemampuan Anda. Begitu dia selesai berbicara, tukang kertas itu tiba-tiba melompat dan terbang dari depan pria paruh baya itu ke pria tua itu. Dia mengangkat pedang kertas melengkung di tangannya dan dengan marah menamparnya ke kepala lelaki tua itu. Bang bang bang. Pedang kertas itu diayunkan dengan sangat cepat, dan lelaki tua itu dipukul ke tanah inci demi inci. Terdengar seruan dari bawah. Jelas sekali, lantainya telah ditembus. Menguasai. Zhaoshi dan tiga orang lainnya menyaksikan dengan mata terbuka lebar, tetapi rasa takut yang menyeramkan muncul di hati mereka. Tuan mereka, yang sangat kuat di hati mereka, tidak dapat mengalahkan manusia kertas belaka. Orang tua itu pusing karena pedang kertas, tapi yang paling membuatnya takut adalah tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung besar. Pada saat ini, Ningki, yang sedang menatapnya sambil tersenyum, menjadi tak terduga di mata lelaki tua itu. Adik laki-laki benar-benar tidak berbohong padaku. Bahkan guru Zhaoshi bukanlah tandingannya. Tampaknya sepupu Little Lei juga sangat kuat. Miau Kiyuyu melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, sementara ekspresi orang lain menjadi sangat aneh. Kakak senior Wu. Zhaolei melihat ekspresi Zhaoshi kusam, seolah-olah dia baru saja disambar petir. Seluruh tubuhnya mati rasa, jejak rasa kasihan muncul di hatinya, dan dia memandang Ningki. Baiklah, aku hanya bercanda. Ningki tersenyum, dan tukang kertas itu perlahan-lahan melayang ke tanah. Pria tua dan pria parubaya merasakan tubuh mereka pulih pada saat yang bersamaan. Mereka tidak lagi merasakan mati rasa karena ditekan oleh gunung besar. Es senior, saya punya mata tetapi gagal mengenali gunung tai dan menyinggung senior. Mohon maafkan saya. Orang tua itu tersenyum pahit dan meminta maaf kepada Ningki. Tubuhnya masih menempel di lantai. Tanpa perintah Ningki, dia tidak berani keluar dari lantai. Gangguan di lantai bawah juga berangsur meredah. Tampaknya bawahan Wu Siangtau telah menenangkan para tamu di bawah. Hari ini semua hanyalah kesalahpahaman. Namun, aku tidak akan makan. Saudari muda Zaulei, aku akan membawamu berkeliling dunia abadi setelah menyelesaikan urusan di rumah sebelum kembali ke Sekte Gajah Bulan. Ningki tersenyum, memberitahu Zaulei, dan bangkit untuk pergi. Melihat ini, Miao Ki Uyu tanpa sadar bangkit dan mengikuti. Orang tuanya saling memandang tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah melihat cara Ningki, mereka telah lama menganggap Ningki sebagai makhluk abadi. Jika putri mereka bisa mendapatkan peluang darinya, dia pasti tidak akan lebih buruk dari Sao Si. Di sekitar dunia abadi, Sekte Gajah Bulan. Orang tua itu tidak memiliki banyak emosi terhadap istilah terakhir. Namun, ketika dia mendengar kata, dunia abadi, ekspresinya perlahan menjadi terkejut. Setengah jam kemudian, pertemuan di ruang pribadi didominasi oleh Zaulei. Orang tua, pria parubaya, kakak perempuan kedua, dan Wusiangtau semuanya duduk tegak seperti anak-anak yang patuh. Bu, ayah, ini yang terjadi. Terlalu banyak orang saat saya pergi mendaki Gunung Tai. Saat saya sedang menyaksikan matahari terbit, saya tidak sengaja terjepit. Akibatnya, ketika saya bangun, saya berada di sekte tersebut. Petik 2. Zaulei secara singkat menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Ekspresi Zau Si berangsur-angsur berubah. Dia menundukkan kepalanya karena Ningki dengan mudah mengalahkan tuannya, menyebabkan dia kehilangan muka di depan Zaulei. Namun, setelah mendengar pengalaman Zaulei selama bertahun-tahun, sikapnya terhadap Zaulei berubah. Petik 2. Kakak, kamu tidak sengaja tidak kembali selama bertahun-tahun, tapi kamu tidak bisa kembali. Zau Si berbisik. Iya, jika bukan karena kakak senior Wu, saya khawatir saya tidak akan bisa duduk di sini hari ini. Zaulei menghela nafas. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba memandangnya dengan cermat. Senior Zau, menurut apa yang kamu katakan, kultifasimu adalah emas abadi. Zaulei tersenyum. Benar-benar abadi. Memang abadi. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegilaan. Meskipun budidayanya sangat rendah, dia telah mendengar beberapa hal tentang dunia abadi dari buku-buku kuno. Di dunia abadi, dewa emas dianggap sebagai sosok yang perkasa. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tiba-tiba dipenuhi rasa hormat yang mendalam terhadap sekte gajah bulan yang disebutkan Zaulei. Bahkan dewa emas hanya bisa menjadi murid pelayan. Seberapa mengerikankah sekte ini? Ziaolei, murid pelayan yang kamu sebutkan adalah Orang tua Zaulei tercengang. Tugas kita adalah melayani murid sekte dalam dari sekte gajah bulan. Kakak senior Wu adalah yang terkuat di antara murid sekte dalam. Beberapa murid sekte dalam sangat kejam dan akan memukul atau memarahi murid pelayan. Namun, kakak senior Wu sangat baik. Dia tidak hanya membela kami saat kami di jebak, dia juga bersedia membawaku kembali ke bumi. Jika bukan karena kakak senior Wu, saya mungkin tidak akan bisa kembali. Ekspresi Zaulei rumid. Dia masih ingat kejadian di bumi. Dia tidak yakin apakah itu semua hanya ilusi atau kenyataan. Singkatnya, tanpa ningki, dia mungkin tidak akan bisa bertemu orang tuanya lagi. Ziaolei, Kiyuyu baru saja pergi bersama kakak senior Wu. Bukankah itu hal yang bagus? Bibi Zaulei tiba-tiba berbicara. Ketika pamannya mendengar ini, dia buru-buru menatap Zaulei dengan penuh harap. Kakak senior Wu sangat menyukai Kiyuyu, aku tahu. Namun, cintanya bukan seperti itu. Kiyuyu tidak akan berada dalam bahaya jika dia mengikuti kakak senior Wu. Jika dia beruntung, dia mungkin mendapat peluang besar. Zaulei tersenyum. Ketika bibi dan pamannya mendengar ini, mereka langsung tersenyum lebar. Namun, yang lainnya sedikit menyesal. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti akan mengjilat ningki sekarang. Bukankah mereka juga akan mendapat peluang besar? Bu, Ayah, kali ini saya mungkin tidak akan tinggal lama. Ini beberapa ramuan. Saya akan membantu Anda meminumnya. Dengan cara ini, Anda juga dapat melangkah ke jalur kultivasi dan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Berikutnya kali aku kembali, aku akan bisa bertemu denganmu lagi. Karena dia sudah mengungkapkan identitas aslinya, Zaulei tidak takut mengejutkan dunia. Dia berencana menggunakan beberapa hari untuk membantu orang tuanya melangkah ke jalur kultivasi. 3.844 Dalam beberapa hari berikutnya, Zaulei menggunakan pil dan budidaya dewa emas untuk dengan mudah membiarkan orang tuanya memulai jalur budidaya. Zau Xi juga memperoleh banyak manfaat, dan Miao Qiuyu yang pernah berada di sisi ningki juga memperoleh sesuatu. Ningki mengira Zaulei akan tinggal di bumi selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Tanpa diduga, dia menemukan ningki dan berencana meninggalkan bumi menuju dunia abadi. Kamu baru saja kembali beberapa hari yang lalu, kan? Ningki tersenyum. Jika kamu ingin kembali lagi lain kali, aku khawatir itu tidak akan mudah. Mengapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Zaulei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat dia tidak mau berbicara, ningki tidak bertanya lebih jauh. Keduanya dengan cepat meninggalkan bumi dan terbang menuju dunia surgawi. Kakak senior Wu, seperti apa dunia abadi? Zaulei penasaran. Ini berbeda dengan dunia Senluo. Dunia Senluo bagaikan sebuah planet tanpa batas. Bahkan para kaisar pun tidak dapat mencapai ujungnya. Ini mungkin adalah sebuah planet yang kira-kira seukuran alam semesta. Dunia surgawi mewakili sebuah alam semesta. Sama seperti Bima Sakti benar, ada banyak planet. Namun, sebagian besar planet di dunia surgawi cocok untuk ditinggali orang biasa. Ningki tertawa. Begitukah? Mengapa sebagian besar planet di sisi Bima Sakti ini tidak bisa dihuni? Saat Zaulei berbicara, dia mengamati planet-planet yang mereka lewati. Planet manapun memiliki lingkungan yang sangat keras, lingkungan di mana manusia tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Karena Bima Sakti dianggap sebagai bagian dari alam hantu. Ningki tersenyum. Dunia abadi dibagi menjadi wilayah abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar planet di wilayah abadi ini dihuni oleh manusia. Di luar wilayah abadi ini terdapat wilayah hantu. Ki spiritual di sana tipis. Belum lagi manusia, bahkan jika makhluk abadi masuk domain hantu ini, mereka tidak akan mampu menyerapki spiritual yang cukup, menyebabkan budidaya mereka mengalami kemunduran. Tidak heran. Ada kilatan kesadaran di mata Zaulei. Pantas saja dia merasa tidak nyaman setelah hanya tinggal di bumi selama beberapa hari. Kakak senior Wu, wilayah abadi manakah yang akan kita tuju kali ini? Wajah Zaulei menunjukkan sedikit antisipasi. Aku tidak tahu. Ningki tersenyum. Zaulei sedikit terkejut. Aku telah mengunci aura orang yang mengubah bumi menjadi seperti itu. Kali ini, aku akan pergi dan menemukannya terlebih dahulu. Aku tidak yakin ke alam abadi mana dia akan pergi. Ningki berkata sambil tersenyum. Zaulei tersentak ketika mendengar ini, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Ningki. Seperti yang diharapkan dari seorang penggarap alam abadi, kakak senior Wu bahkan dapat mengunci aura yang ditinggalkan oleh pihak lain. Zaulei menghela nafas dalam hatinya. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui bahwa Ningki telah memasuki alam berdaulat agung. Bentuk kehidupannya sangat berbeda. Di dunia abadi, meskipun dia tidak sebanding dengan Dao Surgawi, dia tidak jauh lebih lemah. Kalau tidak, Dao Surgawi tidak akan memancarkan jejak aura yang mengancam ketika dia pertama kali tiba di dunia abadi. Domain Mystic Changbei Domain abadi ini memiliki kehadiran yang sangat rendah di dunia abadi. Bahkan ketika klan iblis menyerbu, mereka tidak benar-benar memasuki domain abadi Changbei. Karena Changbei Immortal domain memiliki sumber daya budidaya yang sangat sedikit, tidak ada ahlinya, dan yang terkuat hanyalah Zenith Heaven Golden Immortal. Dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, domain abadi Changbei akan menjadi domain hantu. Banyak dewa akan memilih untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke domain abadi lain yang lebih makmur jika mereka memiliki syaratnya. Saudara senior Wu, ki spiritual di wilayah Mystic Changbei tampaknya lebih besar daripada di Bima Sakti. Zhao Lei dan Ningki berjalan di alam semesta. Ya, jumlahnya sekitar 10 kali lipat dari Bima Sakti. Dibandingkan dengan domain abadi lainnya, tempat ini hampir seperti domain hantu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jika saya datang ke domain abadi saat itu, saya mungkin belum menembus ke langkah kedua dan masih berada di langkah pertama. Bahkan jika domain abadi lainnya 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari domain abadi Changbei, mereka bisa tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Gajah Bulan. Zhao Lei menghela nafas. Saat ini, dia tiba-tiba merasa beruntung telah pindah ke Sekte Gajah Bulan. Meskipun dia diturunkan menjadi murid pelayan, bahkan jika dia tidak meminum ramuan apapun, selama dia berkultivasi di Sekte Gajah Bulan, dia masih bisa mencapai langkah ketiga setelah ribuan tahun. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk lulus penilaian dan menjadi murid resmi Sekte Luar. Dia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan pelayan ini. Kamu beruntung. Saat pertama kali berkultivasi, aku berjalan selangkah demi selangkah. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang aku perlukan untuk menerobos ke alam manusia abadi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhao Lei tiba-tiba sangat penasaran dengan pengalaman Ningki. Saat dia hendak bertanya, dia melihat keduanya berkedip dan muncul di luar planet. Itu di sini. Ningki tersenyum. Dia dapat dengan jelas merasakan aura ada di planet ini saat ini. Saya merasakan beberapa aura dengan tingkat kultivasi yang mirip dengan saya. Kata Zhao Lei. Ada orang lain yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darimu. Dia adalah dewa emas surga Zenit. Planet ini seharusnya menjadi planet terkuat di wilayah abadi Changbei. Ningki tersenyum. Kakak senior Wu, seberapa kuat tingkat kultivasi orang yang menyerang kita di bumi. Jika bisa, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mata Zhao Lei berkilat marah. Jika dia dan Ningki tidak kembali ke bumi secara kebetulan dan Ningki tidak memiliki cara misterius itu, keluarga dan teman-temannya akan mati. Tingkat kultivasinya tidak terlalu kuat. Dia saat ini sedang mendirikan sekte dan merekrut murid. Ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Ningki tersenyum. Yue Van Sing. Ratusan ribu gunung besar. Wilayah di sini sangat luas, dan terdapat banyak sekte. Namun, karena masalah sumber daya, ada banyak sekte yang saling membunuh setiap saat. Beberapa sekte dihancurkan dalam semalam, sementara yang lain mendirikan sekte mereka sendiri dalam semalam. Alasan utamanya adalah terlalu sedikit sumber daya di wilayah mistik Changbei. Sebagian besar sumber daya terkonsentrasi di Yue Van Star, dan 8 atau 9 dari 10 diantaranya berada di pegunungan 100 ribu. Jika para kultivator tidak saling bertarung, mereka pasti akan tertinggal dan berakhir dalam situasi yang buruk. Pada saat ini, di kedalaman pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, ada tempat yang sangat ramai. Sekitar ribuan petani berkumpul di sana. Tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi, dan terdapat banyak kultivator di tahap pertama tahap bencana penyeberangan dan tahap kendaraan hebat. Lalu ada manusia abadi, dewa duniawi, dan hanya beberapa dewa surga. Pada saat ini, hampir semua mata terfokus pada seorang kultivator parubaya yang berdiri di udara dan berbicara dengan keras. Kultivator parubaya memancarkan jejak aura yang hanya dimiliki oleh dewa emas. Ketika dia berbicara dengan penuh semangat, aura yang sesekali meluap darinya membuat dewa surga, dewa bumi, dewa manusia, dan kultivator langkah pertama merasakan tekanan berat. Tingkat kultivasi senior Wen Tianzi sangat kuat. Hanya aura yang meluap darinya sudah sedikit tak tertahankan. Kami adalah murid angkatan pertama yang memasuki sekte surgawi. Di masa depan, kami harus bisa mendapatkan banyak kultivasi sumber daya, kan? Tentu saja, ku dengar Wen Tianzi mengundang lebih dari selusin dewa surga. Sayangnya, hanya tiga yang datang kali ini. Jika beberapa lagi yang datang, kekuatan sekte surgawi bisa menduduki peringkat lima besar di seratus ribu pegunungan besar. 3.845 Sudah cukup. Saya mendengar bahwa senior Wen Tianzi hanyalah seorang dewa surga dan menyinggung senior Guo, yang merupakan dewa emas. Senior Wen Tianzi melarikan diri dari Yue Fan Xing karena ini. Saya tidak menyangka bahwa senior Wen Tianzi telah menjadi seorang golden immortal ketika dia kembali. Dia bahkan melukai senior Guo dalam perkelahian. Dengan catatan pertempuran seperti itu, siapa yang berani menyerang sekte kita? He he, saat-saat indah akan datang. Semua orang mendengarkan Wen Tianzi berbicara tentang arah masa depan sekte tersebut dan tujuan terkininya. Mereka berbisik dan menantikan masa depan. Di antara kerumunan, mata Zhao Lei tertuju pada Wen Tianzi. Ketika niat membunuh muncul di matanya, Wen Tianzi, yang budidayanya hampir sama dengan miliknya, menyadarinya. Wen Tianzi segera mengunci Zhao Lei dan terkejut saat melihat wajah asingnya. Siapa kamu, dan mengapa kamu datang ke sekte mencari surga? Wen Tianzi memandang Zhao Lei dengan serius. Dewa emas yang tidak dikenal. Kemungkinan besar dia berasal dari alam surgawi lain. Namun, alam surgawi Changbei adalah tempat yang akan menjadi alam hantu. Biasanya, tidak akan ada satupun kultifator asing selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Mengapa Golden Immortal diam-diam muncul di upacara pembukaannya? Mungkinkah Guo Tua mengundangnya untuk membantu? Memikirkan hal ini, ekspresi Wen Tianzi tiba-tiba berubah dingin. Setelah mendengar kata-kata Wen Tianzi, semua orang melihat ke arah Ningqi dan Zhao Lei dan tanpa sadar mundur ke kejauhan. Mata mereka menunjukkan sedikit keraguan. Tiga dewa surga di lapangan saling memandang. Saat berikutnya, mereka terbang ke langit dan mendarat di belakang Wen Tianzi. Mereka memandang Zhao Lei dengan waspada, menunjukkan posisi mereka. Uh, senior. Zhao Lei memandang Ningqi dan melihatnya sedikit mengangguk. Dia mencibir pada Wen Tianzi dan berkata, Kamu adalah Wen Tianzi. Kultifasi Anda tidak tinggi, tetapi nama Anda sangat mendominasi. Wen Tianzi? Wen Tianzi? Hak apa yang Anda miliki untuk bertanya kepada surga? Suara Zhao Lei bergema dalam radius ratusan mil. Itu memekatkan telinga. Begitu dia mengatakan ini, semua orang segera tahu bahwa Zhao Lei tidak datang dengan niat baik. Ekspresi Wen Tianzi tiba-tiba berubah. Dia memarahi, apakah kamu penolong yang diundang oleh Guo Tua? Hari ini, saya akan membuka sekte dan mendirikan Dao Agung. Jika kamu ingin bertarung denganku, maka kita akan bertarung sampai mati. Jadi bagaimana jika aku bertarung sampai mati? Zhao Lei mencibir, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Aliran energi spiritual muncul di depan Zhao Lei dan membentuk sebuah keributan. Itu adalah bumi dan bulan. Adegan ini merupakan adegan akhir dunia saat pertama kali tiba di bumi. Putra surga Wen melihatnya dan ekspresinya berubah aneh. Siapa kamu? Bukankah kamu adalah pembantu yang dipekerjakan oleh Guo Tua? Kakak senior Wu, sepertinya itu benar-benar dia. Zhao Lei memandang Ningki. Dari ekspresi putra langit Wen, terlihat jelas bahwa dia pernah ke bumi sebelumnya. Kalau begitu, pemandangan di bumi dan bulan pasti diciptakan oleh Dewa Emas ini. Jadi, kamu adalah kultifator dari planet itu. Itu tidak benar. Kis spiritual di planet itu sangat tipis. Paling banyak, hanya akan ada beberapa penggarap Nas Censol. Bagaimana bisa ada Dewa Emas sepertimu? Jejak raguan muncul di mata putra surga Wen. Namun, dari nadanya, dia merasa lega. Jika Zhao Lei dipekerjakan oleh Guo Tua, dia mungkin harus mempertimbangkan latar belakangnya. Tapi sekarang, sepertinya Zhao Lei tidak memiliki latar belakang sama sekali. Seberapa kuatkah seorang kultifator dari planet rendahan? Hahaha, kis spiritual di planet itu sangat tipis. Ningki tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tahu siapa Dewa dari planet itu? Kamu juga bersamanya. Tatapan putra surga Wen tertuju pada Ningki dan dia mencibir. Penggarap macam apa yang bisa datang dari planet rendahan seperti ini? Kalian berdua adalah yang terkuat, bukan? Ketika dunia abadi diserang oleh ras iblis, para Dewa Kuno yang bertarung melawan ras iblis semuanya berasal dari planet rendahan yang kamu sebutkan. Dewa Kuno mana yang tidak berbakat? Mereka bisa membunuh semut sepertimu dengan lambayan tangan. Tangan mereka. Ningki tersenyum. Siapa yang kamu coba bodohi? Sudah berapa lama sejak Perang Besar Keabadian dan iblis berakhir? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Putra surga Wen mencibir. Aku sedang berbicara tentang Perang Besar Dewa dan iblis yang pertama, bukan yang baru-baru ini. Yah, tidak ada gunanya berbicara denganmu. Kamu hanya seorang dewa emas. Selama Perang Besar Dewa dan iblis yang kedua, kamu hanya seorang surga abadi, kan? Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Ningki tertawa. Surga Wen melihat Ningki dan Ning Tianzi berulang kali mempermalukannya, dan matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia mencibir dan berkata, Saya hanya menggunakan waktu kurang dari waktu untuk minum secangkir teh untuk melenyapkan semua makhluk hidup di kedua planet itu. Karena Anda datang hari ini untuk masalah ini, maka mari kita bertarung. Hari ini adalah hari pendirian sekte Wen surga saya. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk membiarkan sekte lain di pegunungan seratus ribu melihat betapa kuatnya saya, sekte Wen surga. Putra Langit Wen, kamu sombong sekali. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di atas kepala semua orang. Ekspresi Putra Surga Wen sedikit berubah. Guo Tua. Dia sudah terluka parah olehnya, namun dia masih berani maju untuk mati. Ketika Putra Surga Wen mengangkat kepalanya, dia tercengang. Dia melihat seorang pemuda berdiri di samping seorang lelaki tua berwajah pucat. Pemuda ini tidak lain adalah satu-satunya Zenith Heaven Golden Immortal milik Yue Fan Singh. Dia juga merupakan kultifator terkuat di alam Surgawi Changbei. Tuan Surgawi yang agung, mengapa kamu ada di sini? Putra Surga Wen memandang pemuda itu dengan hormat dan menangkupkan tangannya. Ketika para penggarap lainnya melihat ini, mereka juga terkejut. Mereka segera menangkupkan tangan dan menyapa Putra Surga Wen sebagai guru agung Surgawi. Selain itu, ekspresi tiga dewa surga yang berdiri di belakang Putra Surga Wen sedikit berubah. Ada sedikit tanda kemunduran di mata mereka. Guo Fan berkata bahwa kamu memiliki benda yang sangat jahat di tanganmu. Kamu mengandalkan benda itu untuk melukainya. Hari ini, saya di sini tidak hanya untuk menjadi mediator untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua, tetapi juga untuk melihat benda ini. Guru agung Surgawi tersenyum. Ekspresi Putra Surga Wen tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Guo Fan adalah orang tua itu. Pada saat ini, cara dia memandang Putra Surga Wen tidak hanya sombong, tetapi juga kejam. Tuan Surgawi yang agung, saya. Jangan bicara omong kosong. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Guru agung Surgawi tersenyum. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan Shao Lei. Putra Surga Wen adalah salah satu orang Yue Fan Singh. Jika kamu memiliki dendam pribadi, lakukanlah setelah dia meninggalkan Yue Fan Singh, mengerti. Grand Heavenly Master memang mendominasi. Mata semua orang dipenuhi kekaguman. Yah, sepertinya kita datang ke Putra Surga Wen terlebih dahulu. Bahkan jika itu untuk menyelesaikan dendam, masih ada aturan siapa cepat dia dapat, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Guru agung Surgawi mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, aura agung keluar dari tubuhnya. Semua orang mengira Ningki dan Shao Lei akan langsung ditekan, tetapi Ningki hanya mengangkat tangannya dengan lembut dan menekannya. Grand Heavenly Master jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Dia berlutut dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. 3846 Empire Agung Semua orang berseru dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Siapa dia? Guo Fan menghirup udara dingin dan hampir jatuh dari langit. Namun, ketika dia sadar kembali, dia segera mendarat di tanah dan menatap Ningki dan Shao Lei dengan ketakutan di matanya. Tubuh putra surga Wen tiba-tiba menegang dan dia memandang Ningki dan Shao Lei dengan ekspresi kaku. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan lambayan tangannya, dia telah menekan ahli nomor satu di Yue Fan Singh, seorang Grand Empyrean dengan budidaya surgawi emas yang sempurna. Seberapa kuat dia mampu melakukan ini? Hati putra surga Wen tiba-tiba dipenuhi penyesalan. Aku sudah bilang, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Apa kamu tidak mengerti? Ningki perlahan berjalan ke arah Grand Empyrean, menatapnya, dan tersenyum. Ya, ya, ya. Grand Empyrean tergagap dan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Saat semua orang melihat ini, mereka merasakan perasaan aneh di hati mereka. Grand Empyrean adalah pakar nomor satu di planet Yue Fan Singh. Sebagian besar orang di sini telah melihat kepahlawanan Grand Empyrean. Dalam benak mereka, Grand Empyrean identik dengan tak terkalahkan di planet Yue Fan Singh. Namun, saat ini, orang tak terkalahkan yang identik ini sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun di hadapan Ningki. Senior. Akhirnya, Grand Empyrean berhasil mengendalikan suaranya yang bergetar dan meneriakkan nama yang jelas. Kemudian dia dengan cepat melanjutkan, orang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak mengenali Anda. Mohon maafkan saya, Senior. Setiap kali seseorang menyinggung perasaanku, kamu selalu memintaku untuk memaafkanmu. Bisakah kamu mengubah kata-katanya? Ningki tersenyum. Ya, ya, Senior. Tolong perlakukan orang rendahan ini sebagai kentut. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Grand Empyrean dengan cepat tersenyum. Obati kentut. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh. Mereka tidak pernah tahu bahwa seorang Grand Empyrean dapat menunjukkan ekspresi yang begitu rendah hati dan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu. Kau mengutukku. Ningki sedikit mengernyit. Apakah kamu memanggilku kentut? Tidak, Senior, kamu salah paham. Air mata hampir keluar dari mata Grand Empyrean saat dia buru-buru mencoba menjelaskan. Namun, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Ningki tetap acuh-ta'acuh dan menatapnya dengan dingin. Jejak keputusasaan perlahan muncul di hati Grand Empyrean. Ia dilahirkan di planet Uefan, menghabiskan bertahun-tahun dalam kultivasi yang pahit, dan mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisinya saat ini, menjadi pakar nomor satu di wilayah abadi surga utara, pakar nomor satu di planet Uefan. Tapi hari ini, karena kecerobohannya, semuanya menjadi sia-sia. Pada saat ini, dua orang yang paling ingin dibunuh oleh Grand Empyrean adalah Guo Fan dan Wen Tianxi. Jika bukan karena dua orang ini, dia tidak akan berada di sini. Mereka lah yang menjadi penyebab kematiannya. Karma, Karma, Grand Empyrean tidak berpikir dia tidak akan pernah bisa lepas dari Karma. Kamu tidak pantas mati, berlutut saja di sini. Grand Empyrean sangat putus asa ketika dia tiba-tiba melihat Ningki tersenyum padanya dan berjalan menuju surga Wen. Saat ini, Grand Empyrean tiba-tiba merasakan betapa indahnya dunia di hadapannya. Sesenior, aku, aku. Putra surga Wen juga menjadi gagap. Melihat Ningki mendekatinya selangkah demi selangkah, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melarikan diri. Karena dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan seorang Grand Empyrean dengan mudah ditekan. Bagaimana mungkin Golden Immortal tahap awal seperti dia bisa lolos. Dalam waktu singkat, putra surga Wen tiba-tiba teringat akan jalur kultifasi hidupnya yang singkat. Kenangan ini seperti gambaran terfragmentasi yang terlintas di benaknya. Segera, Ningki berdiri di hadapan putra surga Wen dan tersenyum. Saat kamu menjadi manusia abadi, tidak adakah yang memberitahumu bahwa semakin banyak kamu membunuh, semakin banyak karma yang akan kamu dapatkan. Dengan karma ini, kecuali kamu cukup kuat untuk memotongnya sendiri, kamu harus menunggu agar orang lain memotongmu. Ya, ya, guru pernah memberitahuku hal itu. Putra surga Wen dengan cepat berkata dengan ekspresi hormat. Sejak gurumu memberitahumu hal itu, mengapa kamu masih menghancurkan semua kehidupan di planet ini? Saya sangat penasaran, bagaimana bumi menyinggung perasaan Anda. Ningki tersenyum. Orang ini benar-benar menghancurkan planet leluhur senior ini. Nyali putra langit Wen terlalu besar. Menyembeli sebuah planet adalah hal yang tabu di kalangan makhluk abadi. Lagi pula, siapa yang tahu sosok kuat seperti apa yang dihasilkan planet ini? Putra surga Wen tidak hanya melibatkan dirinya sendiri, tetapi dia juga melibatkan seorang Grand Empyrean. Semua orang memandang putra surga Wen seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti Ningki? Apalagi dendam di antara keduanya bukanlah dendam biasa. Membantai planet leluhur bahkan lebih dalam daripada memusnahkan sebuah sekte. Grand Empyrean memutuskan bahwa setelah Ningki pergi, jika putra surga Wen masih hidup, dia pasti akan membuat putra surga Wen tahu apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Saat ini, putra surga Wen juga sangat menyesal. Lebih penting lagi, dia merasa telah dianiaya. Siapa yang menyangka keberadaan mengerikan seperti itu bisa lahir di planet hantu seperti itu? Es Senior, aku dikejar oleh Guofan beberapa waktu lalu, jadi aku melewati planet leluhur senior. Aku melakukan kesalahan, tolong, maafkan aku. Putra surga Wen berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Pada saat ini, Guofan tiba-tiba berkata, Senior, dia memiliki artefak yang sangat istimewa. Pengkhianat putra surga Wen itu pasti telah menghancurkan planet leluhur senior karena artefak itu. Dia pasti telah menembus golden immortal tahap awal karena artefak itu. Dia masih ingin senior melibatkanku. Mendengar perkataan Guofan, Kouto putra surga Wen berhenti sejenak. Ningki melihat ini dan tersenyum. Ayolah, berhentilah berpura-pura. Apa yang kamu dapatkan di bumi sehingga kamu harus membantai seluruh kehidupan di planet ini? Putra surga Wen mengangkat kepalanya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Saya. Ledakan. Tubuh putra langit Wen telah menghilang, hanya menyisakan kepalanya yang melayang di udara. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat ini. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Ningki melakukannya, dan Wen putra surga berakhir seperti ini. Apakah dewa emas benar-benar lemah? Selama kepalamu masih ada, kamu masih bisa hidup. Tapi jika kepalamu hilang, maka kamu mati. Ningki tersenyum. Putra surga Wen takut. Dia sangat takut. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia yakin dia akan mati di saat berikutnya. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin masih mati, tapi dia memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup daripada yang sebelumnya. Sunbae, Aku akan memberitahumu. Putra surga Wen tersenyum pahit, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh fisiknya telah pulih tanpa goresan. Terkejut dengan cara Ningki, dia segera mengeluarkan sebuah benda yang tampak seperti pelat logam dan berkata kepada Ningki, Senior, setelah aku mendapatkan pecahan ini dari kampung halamanmu, aku memahami dao besar dan menerobos ke alam keabadian emas. 3847 Pecahan Ningki dengan lembut mengangkat tangannya, dan pecahan itu jatuh ke telapak tangannya. Ada aura familiar di dalamnya, yang seketika membuat garis keturunan pangu di tubuh Ningki yang sudah lama tidak aktif, terasa seperti mendidih. Sejak dia melangkah ke alam kaisar, bentuk kehidupannya telah berubah total. Setiap sel telah ditata ulang, namun garis keturunan pangu masih tetap berada di bagian terdalam tubuhnya. Ini adalah pecahan kapak pangu. Mata Ningki bergerak, dia sudah mengetahui asal-muasal fragment ini. Budidaya pangu kemungkinan besar berada pada langkah kelima, jadi kualitas kapak pangu secara alami tidak rendah. Wen Tianzi, seorang surga abadi, memperoleh pecahan kapak pangu dan menggunakannya untuk memahami aura di dalamnya untuk maju ke alam abadi emas. Selama dia diberi waktu tertentu, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan fragment ini untuk menjadi kaisar abadi. Ningki juga tidak menyangka akan ada pecahan kapak pangu di bumi, dan secara kebetulan ditemukan oleh seorang dewa yang sedang lewat. Menyingkirkan pecahan itu, Ningki memandang Wen Tianzi. Kamu membantai bintang-bintang karena ini, takut orang lain tahu bahwa kamu mendapatkan item ini. Wen Tianzi benar-benar ingin mengatakan tidak, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menganggupkan kepalanya dengan patuh. Senior, memang itu yang kupikirkan. Jika aku tahu tentang keberadaan senior, aku pasti tidak akan berani bertindak sembarangan. Aku harap senior bisa mempertimbangkan kepolosan orang bodoh dan memaafkanku lain kali. Aku akan pasti membuka lembaran baru dan menjadi orang baik. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi orang baik. Semua orang mengira Ningki pasti tidak akan membiarkan Wen Tianzi pergi, tapi Ningki tersenyum dan menganggup. Bahkan Zhao Lei sedikit terkejut dan dengan cepat menatap Ningki. Benar-benar, terima kasih senior, terima kasih senior. Wen Tianzi terus berlutut dan bersujud, bersuka cita karena dia selamat dari bencana. Kamu akan berlutut di sini selama seribu tahun dan merenungkan kesalahanmu. Jika kamu tidak melarikan diri selama periode ini, aku akan memaafkanmu. Ningki melanjutkan. Berlutut selama seribu tahun. Di sini. Ini adalah sekte penyelidik surga yang baru saja dia dirikan. Jika dia berlutut di depan sekte selama seribu tahun, bagaimana pandangan junior yang setuju untuk bergabung dengan sekte tersebut? Wen Tianzi tiba-tiba teringat adegan di mana murid sektenya keluar masuk, sambil menunjuk ke arahnya dari waktu ke waktu. Sebagai pendiri sekte, dia hanya bisa berlutut di tanah dan membiarkan mereka menunjuk ke arahnya. Senior, aku akan berlutut di sini selama seribu tahun untuk menebus dosa-dosaku. Putra surga Wen berkata dengan tegas. Apapun yang terjadi, dia harus setuju terlebih dahulu. Dia tidak percaya makhluk sekuat itu akan tinggal di sini bersamanya selama seribu tahun lagi. Iya, aku khawatir kamu akan terlalu kesepian, jadi aku akan membiarkan Grand Empyreanmu berlutut bersamamu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan Grand Empyrean terbang mendekat. Grand Empyrean berlutut di samping Wen surga. Grand Empyrean sepertinya memiliki tiga tanda tanya di wajahnya. Bukankah Ningki membiarkannya berlutut sebentar? Dia harus menemani Wen Tianzi selama seribu tahun. Pada saat ini, Grand Empyrean merasa sangat terhina di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Seribu tahun bukanlah waktu yang lama dan juga bukan waktu yang singkat. Setelah berlutut selama seribu tahun, dia tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal di planet Yuefan. Kakak senior Wu, bukankah seribu tahun terlalu mudah baginya? Zhao Lei berjalan ke sisi Ningki dan menatap Sun Wen dengan dingin. Yang dia inginkan hanyalah menghancurkan kepala Sun Wen dengan telapak tangannya. Seribu tahun sudah cukup. Kita harus memberi orang kesempatan untuk bertobat. Kita tidak bisa terlalu kejam. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menarik Zhao Lei dan keduanya menghilang. Adegan itu sangat canggung. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Grand Empyrean dan putra surga Wen. Yang pertama, pakar nomor satu di planet Yuefan, kini berlutut. Yang terakhir sedang bersiap untuk mendirikan sekte mencari surga dan menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Sekarang, dia berlutut di depan sekte yang baru saja diadirikan dan diawasi oleh banyak junior. Kakek, Grand Empyrean, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Guo Fan berjalan ke sisi Grand Empyrean dan berkata dengan canggung. Grand Empyrean menyadari bahwa dia tidak hanya tidak dapat berbicara, tetapi dia bahkan tidak dapat menggerakkan satu jaripun. Melihat Grand Empyrean diam, Guo Fan menganggapnya sebagai persetujuan diam-diam. Dia dengan cepat berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan semua orang. Grand Empyrean, kita juga akan pergi dulu. Para pembudidaya lainnya saling memandang dan menangkupkan tangan mereka ke Grand Empyrean sebelum segera pergi. Mereka takut jika mereka tinggal di sini terlalu lama, Grand Empyrean akan mengingat mereka dan menyelesaikan masalah dengan mereka setelah seribu tahun. Pada akhirnya, hanya tersisa kurang dari 300 dewa. Para dewa ini merasa bahwa tidak masalah meskipun Putra Surga dihukum berlutut selama seribu tahun. Jika mereka dapat membantunya pada saat dibutuhkan, dia pasti akan memperlakukan mereka sebagai keturunan langsung Putra Surga setelah seribu tahun. Seseorang bahkan lebih cerdas. Salah satu dari tiga dewa surgawi di belakang Putra Surga dengan cepat berjalan di belakang keduanya dan berbisik, Penguasa Surgawi Agung, Wen Senior, saya akan mengucapkan mantra ilusi. Bagaimana menurut Anda? Tentu. Jawab Putra Langit Wen. Bagaimana dia bisa berbicara? Kejutan muncul di mata Grand Empyrean, tapi dia tidak bisa menoleh. Ia hanya bisa mempertahankan posisi berlututnya dan menatap lurus ke depan. Surga abadi itu hendak menggunakan mantra ketika dia merasakan kekuatan khusus menyelimutinya. Dengan bunyi celepuk, dia berlutut di samping mereka berdua. Apa yang salah denganmu? Putra Surga Wen memandangnya dengan marah. Dia takut Ningki belum pergi jauh, jadi dia tidak berani bergerak. Namun, Ningki hanya menyuruhnya berlutut dan tidak menyuruhnya untuk tidak berbicara. Oleh karena itu, selain tidak bangun, Putra Surga Wen dapat melakukan apa saja. Surga abadi itu bingung. Lalu, sedikit kecemasan muncul di matanya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara atau bahkan menggerakkan satu jaripun. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan khusus. Senior Wen, dia mungkin telah ditekan oleh senior itu, sama seperti Grand Empyrean. Surga abadi lainnya berkata dengan ekspresi rumit. Diam-diam dia senang karena dia tidak menyanjung Wen Putra Surga. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir sama dengan Surga abadi itu. Apakah begitu? Ekspresi Putra Surga Wen sedikit berubah, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak ditekan oleh Ningki. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Ningki sebelum dia pergi, dan ada sedikit ejekan yang tak terlihat di matanya. Naif sekali. Kamu ingin menggunakan ini untuk membuatku bertobat. He he. Dia berpikir bahwa Ningki sama dengan orang-orang botak di Sekte Buddha. Mereka suka menggunakan metode membalas kejahatan dengan kebaikan agar dia menyadari kesalahannya. Sayangnya, Putra Surga Wen mengetahui karakternya dengan sangat baik. Dia tidak akan memilih pindah agama karena hal ini. Dia hanya berlutut sekarang untuk menyelamatkan nyawanya. Beberapa tahun kemudian, Putra Surga Wen tiba-tiba tersenyum pada Grand Empyrean di sampingnya. Grand Empyrean, aku tidak akan berlutut di sini untuk saat ini. Aku akan pergi dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan kembali menemuimu. Namun, aku mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Mata Grand Empyrean dipenuhi amarah ketika dia mendengar kata-kata Wen Putra Surga yang menyombongkan diri. Saat berikutnya, dia melihat Putra Surga Wen baru saja terbang ke langit ketika dia sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan. Dengan suara keras, Putra Surga Wen berlutut di sampingnya lagi. Kedua lututnya telah tenggelam ke tanah. Putra Surga Wen tertegun, tetapi Grand Empyrean tertawa liar di dalam hatinya. 3848 Bagaimana ini bisa terjadi? Putra Surga Wen terkejut sekaligus marah. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menyelidiki pihak lain berkali-kali, tetapi pihak lain tidak meninggalkan rencana cadangan apapun. Dia bisa pergi kapan saja, tetapi ketika dia benar-benar ingin pergi, kekuatan misterius tiba-tiba keluar dari kehampaan, langsung menekannya. Kini, dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, lehernya, bahkan kelopak matanya pun tidak bisa berkedip. Dia seperti patung batu. Banyak penggarap sekte Wen surgawi yang lewat tidak dapat menahan rasa takutnya. Adapun dua dewa surgawi yang telah menjaga ketiganya, mereka tanpa sadar berdiri dan mundur lebih dari sepuluh kaki jauhnya, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Cara senior itu benar-benar tidak bisa ditebak. Sebaiknya kita tidak tinggal di sini lagi, jangan sampai kita berakhir seperti mereka bertiga. Kata salah satu dewa surga. Surga abadi lainnya ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit. Keduanya meninggalkan sekte surgawi tanpa sepatah katapun. Selanjutnya, putra surgawen, yang mulia surga agung, dan dewa surga lainnya yang ingin menyedot keduanya, berlutut bahu-membahu di pintu masuk sekte surgawen. Terlepas dari angin atau matahari, mereka tidak bergerak sedikitpun. Seiring berjalannya waktu, kisah ketiganya perlahan menyebar, menarik banyak penggarap untuk datang dan menonton. Pada saat yang sama, Ningki menghabiskan beberapa tahun berkeliling alam abadi bersama Zhao Lei. Dia tidak berkeliaran begitu saja, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk melihat kemana perginya monyet itu. Pada akhirnya, bahkan dengan metode Ningki, dia tidak dapat merasakan keberadaan monyet itu. Jika ia tidak meninggalkan alam abadi, maka ia telah pergi ke kedalaman alam semesta. Sudah waktunya, kita harus kembali. Suatu hari, Ningki tiba-tiba mengingatkan Zhao Lei. Mendengar ini, Zhao Lei sedikit mengangguk. Meskipun alam abadi bagus, ki spiritualnya sangat tipis, sama sekali tidak sebanding dengan sekte gajah bulan. Tinggal terlalu lama tidak akan memberikan banyak manfaat bagi budidaya seseorang. Zhao Lei sudah sangat puas mendapatkan pengalaman seperti itu dan kembali ke bumi. Sekte gajah bulan. Seolah-olah Ningki dan Zhao Lei tidak pernah pergi. Bahkan Chen Zhong dan Ming Xiong mengira Zhao Lei dan Ningki sedang mengasingkan diri di gua tempat tinggalnya. Karena mereka sudah menebak-nebak di dalam hati, mereka tidak berani menyelidikinya, sehingga mereka tidak tahu ke mana perginya Zhao Lei dan Ningki selama beberapa tahun terakhir. Tidak lama setelah kembali ke gua tempat tinggalnya, wakil pemimpin sekte Yun mengirim murid sekte dalam untuk menyampaikan pesan. Saudara senior Wu, saya Ling Huye. Wakil pemimpin sekte Yun memerintahkan saya untuk memberitahu Anda bahwa dia telah menemukan jejak para penggarap gelap. Mereka cukup kuat, dan dia ingin Anda melakukan perjalanan ke sana. Ling Huye berkata dengan hormat. Meskipun mereka semua adalah murid pelataran dalam, Ningki sudah menjadi cukup terkenal selama periode waktu ini. Bagaimanapun, dia bisa mengalahkan Sue Qingguang dan berada di alam abadi. Yang paling penting, banyak orang telah mengetahui bahwa status kultifator tanpa batas Liu Muqing telah dicopot oleh wakil master sekte Yun, dan Ningki telah menjadi seorang kultifator tanpa batas yang direkrut secara pribadi oleh wakil master sekte Yun. Belum lagi murid pelataran dalam seperti Ling Huye, bahkan murid sejati pun harus menatap Ningki ketika mereka melihatnya. Pembudidaya gelap, mereka masih berani tampil di tanah purba. Ningki sedikit terkejut, tapi dia tersenyum tanpa mengedipkan mata. Para kultifator kegelapan ini sama liciknya dengan rubah, jadi tidak mengejutkan kalau mereka akan muncul di tanah purba. Kali ini, ku dengar mereka berselisih dengan sekte yang tidak memiliki peringkat. Sekte itu kebetulan berada di sekte Gajah Bulan, wilayah, jadi mereka memerintahkan orang untuk datang ke sekte Gajah Bulan untuk meminta bantuan. Wakil pemimpin sekte Yun terlalu malas untuk pergi, jadi dia mengirimku untuk meminta bantuan kakak senior Wu. Kata Ling Huye. Kamu juga harus menjadi seorang kultifator tanpa batas, kan? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ling Huye terkejut sesaat sebelum menganggupkan kepalanya. Ia mengeluarkan sebuah tanda dan berkata, Adik Junior, kau juga seorang kultifator perbatasan tanpa batas. Namun, orang yang mengundangmu untuk bergabung dengan sekte kami bukanlah wakil Master Sekte Yun, melainkan seorang senior di alam sempiternal. Saudara muda Ling Hu, saya baru saja menjadi seorang kultifator tanpa batas belum lama ini, dan saya tidak tahu banyak tentang para kultifator kegelapan. Saya bertanya-tanya bagaimana kita dapat mengetahui identitas mereka. Jika ini hanya kesalahpahaman, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Kata Ningki. Sederhana saja. Ling Huye mengeluarkan cermin perunggu dan menyerahkannya kepada Ningki. Saudara senior Wu, cermin pemecah bayangan, ini secara pribadi disempurnakan oleh salah satu perwakilan. Setiap penggarap tanpa batas di tanah purba memilikinya, dan para penggarap tanpa batas di dunia luar tidak mendapat perlakuan sebaik itu. Saya khawatir hanya itu yang bisa dilakukan. Para ahli yang budidayanya mirip dengan kakak senior Wu bisa mendapatkan, cermin pemecah bayangan. Aura para penggarap gelap telah dikunci oleh Dewan, jadi jika mereka berani maju dengan gegabuh, Dewan akan dapat mendeteksinya. Cermin pemecah bayangan ini dapat menangkap aura yang ditinggalkan oleh Dewan Orang Suci tertinggi pada mereka. Jika mereka adalah kultifator kegelapan, tidak akan ada bayangan di dalam cermin pemecah bayangan. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia mengambil cermin pemecah bayangan tanpa mengedipkan mata. Dia memandang dirinya sendiri dengan itu, dan tentu saja, tidak ada apapun di dalamnya. Melihat ini, Ningki dengan santai menyingkirkan cermin pemecah bayangan dan tersenyum pada Ling Huye. Wakil pemimpin Sekte Yun tidak memberiku cermin pemecah bayangan. Adik muda, bagaimana kalau kamu meminjamkannya padaku sebentar? Tentu-tentu. Ling Huye tersenyum dan mengangguk. Dia tidak keberatan sama sekali. Lagi pula, selain digunakan untuk mengidentifikasi para penggarap kegelapan, cermin pemecah bayangan tidak memiliki kegunaan lain untuk melawan musuh. Bagi para penggarap tanpa batas di Tanah Purba, itu tidak terlalu berharga. Setelah menanyakan lokasinya, Ning Suanyi melayang ke langit dan meninggalkan Sekte Gajah Bulan. Dia terbang menuju gerbang gunung Sekte tertentu yang tidak memiliki peringkat di wilayah Sekte Gajah Bulan. Aku tidak menyangka cermin pemecah bayangan ada di Tanah Purba. Kenapa tidak ada yang memperingatkanku sebelumnya? Mungkinkah itu baru saja dimurnikan? Ning Ki merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Wakil pemimpin Sekte Yun sangat kuat. Dia adalah seorang ahli di atas alam Kaisar Revolusi ke-7. Kaisar tanpa batas dari Dewan Orang Suci Tertinggi bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan seorang kultifator kelas 3 seperti Kaisar Agung Jiang. Jika Wakil Ketua Sekte curiga hari itu, dia bisa saja mengeluarkan cermin pemecah bayangan dan menyinarinya. Identitas Ning Ki sebagai seorang kultifator gelap akan terungkap. Untungnya, Wakil Ketua Sekte tidak melakukan itu. Terlebih lagi, dengan kekuatan Ning Ki saat ini dan fakta bahwa dia berada di dunia kultifasi, tidak ada yang berani menggunakan cermin untuk melihat orang lain tanpa alasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kesalahpahaman akan muncul. Selama Ning Ki berhati-hati dan tidak menimbulkan kecurigaan, identitasnya tidak akan mudah terungkap karena cermin pemecah bayangan. Aku hanya harus menunggu sampai situs pemakaman tulang dibuka. Terserah padaku apakah aku menginginkan identitas ini atau tidak. Bahkan jika identitas ini terungkap, selama aku bersembunyi di alam surgawi penciptaan, Dewan Orang Suci Tertinggi tidak akan bisa melakukannya. Melakukan apapun padaku. Ning Ki berpikir dalam hatinya. Sekitar dua jam kemudian, Ning Ki tiba di pegunungan. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Itu berantakan. Seseorang melihat pakaian Ning Ki dan segera datang menyambutnya. Senior, apakah kamu seorang kultifator tanpa batas? Orang yang datang menyambutnya adalah seorang lelaki tua. Budidayanya tidak tinggi, hanya di alam sempiternal. Di belakangnya berdiri sekelompok besar petani. Budidaya mereka berkisar dari langkah ketiga hingga langkah keempat. Mereka memandang Ning Ki dengan rasa ingin tahu dan hormat. 3.849 Benar, ini adalah Sekte Tripod Giyok. Ning Ki menganggup dengan acuh tak acuh. Saya ketua sekte dari Sekte Tripod Giyok, Su King. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, Senior? Tetua itu buru-buru menganggup. Nama keluargaku adalah Wu. Langsung saja ke pokok permasalahan. Kudengar kamu menemukan kultifator gelap. Di mana mereka sekarang? Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Salah satu muridku secara tidak sengaja terlibat konflik dengan mereka. Siapa sangka mereka tidak akan melepaskannya? Mereka menangkap muridku dan membunuh mereka untuk masuk ke dalam Sekte. Ada lima dari mereka, dan salah satu dari mereka punya basis budidaya yang mirip dengan saya. Setelah pertempuran, dia melarikan diri ke arah itu. Setelah Su King selesai bercerita, dia menunjuk ke selatan. Lima di antaranya, dan semuanya berada di alam sempiternal. Ning Ki mengerutkan kening. Hanya satu dari mereka yang berada di alam sempiternal. Empat di antaranya berada di alam kelahiran kembali. Su King berkata dengan tergesa-gesa. Saya mendapatkannya. Mata Ning Ki sedikit berkedip saat persepsi spiritualnya tertuju pada beberapa sosok. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, sangat sulit bagi kultifator langkah kelima untuk melarikan diri dari kejarannya. Namamu Su King, kan? Ning Ki tiba-tiba tersenyum pada Su King. Su King sedikit terkejut. Itu benar. Sepertinya kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Jika hanya sekte tripod diokmu yang menyinggung mereka, mengapa ada beberapa penggarap alam sempiternal yang mengejar mereka? Ning Ki berkata sambil tersenyum. Ekspresi Su King berubah beberapa kali ketika dia mendengar suara keras di bawah. Katakan sejujurnya padaku, jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku akan langsung menghukumu. Su King melompat ketakutan. Ketika dia melihat Ning Ki menatapnya dengan dingin, tenggorokannya terangkat saat dia menelan beberapa suap air liur. Dia mengungkapkan senyum malu-malu. Senior Wu, jangan gelisah. Saya belum menjelaskan semuanya dengan jelas. Faktanya, bukan saya yang pertama kali menemukan para penggarap gelap itu. Sepuluh menit kemudian, Su King akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Para penggarap tipe kegelapan yang dia sebutkan sedang dikejar sejak awal. Setelah para penggarap melewati sekte Kuali Giok, mereka merasakan keberadaan Su King dan meminta bantuan Su King untuk mencegat mereka. Pada saat yang sama, mereka mengatakan bahwa beberapa orang adalah kultifator tipe kegelapan. Selama Su King berhasil mencegat mereka, itu akan menjadi perbuatan baik. Tanpa curiga, Su King menyerang. Dia tidak pernah berharap kultifator terkemuka menjadi sangat kuat. Dia tidak hanya melukainya secara internal, dia bahkan menghancurkan banyak bangunan sekte Tripod Giok. Su King ingin melanjutkan pengejarannya tetapi dia tiba-tiba dihentikan oleh beberapa petani berkulit gelap. Karena itu, Su King secara alami tahu bahwa dia telah digunakan sebagai alat. Senior Wu, mereka mengejar para penggarap gelap itu, tetapi mereka tidak membiarkan saya mengejar mereka. Kemungkinan besar para penggarap gelap itu memiliki semacam harta karun pada mereka. Su King tersenyum canggung. Hem, secara kasar aku memahami situasinya sekarang. Kalau begitu, kamu tidak terlalu yakin apakah mereka adalah kultifator gelap atau bukan. Memerintahkan seseorang untuk mengirim pesan ke sekte Gajah Bulan hanya untuk melampiaskan amarahmu, bukan. Ningki berkata sambil tersenyum. Su King buru-buru menjelaskan, Senior Wu, Majelis Suci-Suci mempunyai aturan. Jika Anda melihat keberadaan yang dicurigai sebagai kultifator tipe kegelapan, Anda harus melaporkannya ke kultifator tanpa batas terdekat. Itu benar, dia memang ingin melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, dia tidak terlalu takut Ningki akan menghukumnya karena hal itu. Jika mereka benar-benar kultifator tipe kegelapan, saya tidak akan menentang Anda. Jika tidak, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda karena menggunakan kultifator tanpa batas sebagai alat. Ningki tersenyum. Sosoknya segera berubah menjadi sambaran petir saat ia melaju ke arah selatan. Su King terkejut ketika sedikit penyesalan muncul di matanya. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia buru-buru terbang ke arah Ningki pergi. Dia hanya bisa berharap bahwa orang-orang sialan itu tidak mempermainkannya mengenai para penggarap tipe kegelapan. Kalau tidak, jika dia dibenci oleh seorang kultifator tanpa batas, bahkan 10 sekte tripod diok tidak akan cukup untuk menekannya. Tuhan, jangan lari lagi. Serahkan pil itu dan kami akan membiarkan Anda dan murid Anda pergi. Keempat penggarap alam sempiternal berdiri di empat arah berbeda. Berdiri di tengah-tengah kelompok itu adalah seorang pria parubaya dan empat petani dengan wajah sedikit bingung. Tingkat budidaya pria parubaya juga berada di alam sempiternal. Ada beberapa luka di tubuhnya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Karena dia dilukai oleh seseorang dengan level yang sama, lukanya tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Pil itu milikku. Sebagai sekte ortodoks yang memiliki reputasi baik, beraninya kamu meminumnya dengan paksa. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi cemberut. Harta secara alami adalah milik orang yang berbudiluhur. Kekuatan kami lebih kuat dari milikmu, jadi pil itu seharusnya menjadi milik kami. He he, pil hati surga sembilan revolusi adalah hal baik yang hanya bisa didapatkan oleh sekte dewa itu. Dari mana kamu mendapatkan itu dari? Tak perlu dikatakan lagi, Anda pasti mengambilnya dari orang lain. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator perempuan. Dia mengenakan pakaian terbuka dan riasan tebal di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia bukanlah karakter yang mudah bergaul. Seseorang akan datang. Seorang pria berotot yang memegang pedang panjang tiba-tiba berbicara. Saat berikutnya, Ningki muncul di tengah-tengah keempat biksu itu. Tuan, kelima orang ini adalah penggarap kegelapan. Mereka mencuri barang-barang kami. Jika Anda melewati tempat ini, mengapa Anda tidak pergi? Pria berotot itu menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Saudaraku, mereka memfitnah kita. Mereka jelas-jelas mencoba mencuri pilku. Itu sebabnya mereka memberikan alasan yang kekanak-kanakan. Jika kita adalah penggarap kegelapan, beraninya kita menjelajahi tanah purba. Mata pria parubaya itu berkedip saat dia memanggil Ningki. Penggarap kegelapan sama liciknya dengan rubah. Mereka suka menipu orang lain dengan kata-kata. Tuan, jangan tertipu oleh orang ini. Dia adalah mangsa kami. Sebaiknya Anda pergi. Melihat Ningki tidak berniat pergi, wajah keempat kultifator langsung berubah dingin. Saat ini, sosok lain tiba. Ketika mereka melihat Su King, wajah mereka berubah. Kalian berempat, kenapa kamu tidak memberi hormat kepada Senior Wu? Su King menatap keempat kultifator itu dengan sedikit rasa Sadenfrude di matanya. Terlepas dari hasilnya hari ini, paling tidak, keempat kultifator tidak akan mampu mencapai tujuan mereka. Wu, Senior. Mereka berempat sedikit terkejut. Itu benar. Saya mendengar bahwa Anda sedang memburu para penggarap kegelapan. Saya mengirim pesan ke Sekte Gajah Bulan. Senior Wu adalah seorang penggarap dari Sekte Gajah Bulan. Pada saat yang sama, dia juga seorang penggarap batas tanpa batas. Su King mencibir. Begitu dia mengatakan itu, tidak hanya ekspresi keempat kultifator yang berubah secara drastis, bahkan pria parubaya dan empat kultifator negara kelahiran kembali di belakangnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan. Namun, mereka dengan cepat menyembunyikan ekspresi aneh mereka agar orang lain tidak menyadarinya. Senior, jadi kamu adalah seorang kultifator batas tanpa batas. Jika kami berempat tidak sopan tadi, mohon maafkan kami. Kultifator wanita dengan riasan tebal buru-buru berkata sambil tersenyum malu. Kamu bilang mereka adalah penggarap kegelapan. Ningki berkata perlahan. Ini, ya. Ada sedikit keraguan di wajah pria berotot itu. Namun, setelah melihat ekspresi ketiga kultifator lainnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Kamu punya cermin pemecah bayangan. Ningki tersenyum. Tidak, kami tidak melakukannya. Ekspresi keempat kultifator berubah menjadi lebih buruk. Karena kamu tidak memiliki cermin pemecah bayangan, bagaimana kamu bisa menentukan bahwa mereka adalah penggarap kegelapan? Ningki tersenyum. Mereka berempat saling memandang dengan cemas. Saat mereka hendak berbicara, Ningki memandang pria parubaya dan empat pembudidaya negara kelahiran kembali dan mengeluarkan cermin perunggu. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah cermin gambar rusak. Jika Anda benar-benar seorang kultifator gelap, wajah Anda tidak akan muncul di cermin ini. Oleh karena itu, sangat mudah untuk mengetahui identitas Anda. Jika mereka menganiaya Anda, saya akan melakukannya membelamu. Jika kamu benar-benar seorang kultifator gelap, maka kamu hanya bisa ikut denganku. 3850 Kata-kata Ningki menyebabkan ekspresi kedua belah pihak berubah. Seolah merasakan emosi mereka, Ningki berbalik dan tersenyum pada keempatnya sebelum mendarat di depan pria parubaya dan empat kultifator alam kelahiran kembali. Ayo, biarkan aku melihatmu. Ningki tersenyum sambil mengangkat cermin pemecah cermin dan menyorotkannya ke arah mereka berlima. Dari awal hingga akhir, mereka berlima tidak melawan atau melarikan diri. Adegan ini menyebabkan ekspresi mereka berempat menjadi semakin tidak sedap dipandang. Karena tindakan mereka berlima membuktikan sepenuhnya bahwa mereka sama sekali bukan penggarap kegelapan. Kalau tidak, mereka akan menyerang atau mulai melarikan diri. Kenyataannya, hati pria parubaya dan empat penggarap alam kelahiran kembali hancur. Bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tubuh mereka ditekan oleh suatu kekuatan dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa mengungkapkan emosinya di wajah mereka. Seolah-olah mereka ketakutan. Dengan sangat cepat, Ningki mengambil cermin dan berjalan mondar-mandir di depan mereka berlima. Tak satupun wajah mereka muncul di cermin. Ini berarti mereka berlima semuanya adalah kultifator gelap. Namun meski begitu, ekspresi mereka sangat tenang di mata orang luar. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa takut, seolah waktu telah membeku. Sepanjang seluruh proses, Su King dan yang lainnya tidak berani maju dan menonton. Mereka tidak jelas tentang aturan para pembudidaya Ji yang tanpa batas. Mereka takut akan menabrak Ningki secara tidak sengaja dan menimbulkan masalah. Namun, ketika Ningki selesai memeriksa mereka berlima, mereka menyadari bahwa ekspresi mereka berlima sangat tenang. Mereka langsung sedikit kecewa. Iya, senior, mereka. Ekspresi Su King sedikit canggung. Kalian semua secara pribadi memperebutkan sumber daya budidaya, membuat keributan. Masalah seperti ini tidak berada di bawah yurisdiksi para penggarap perbatasan tanpa batas saya. Namun karena masalah ini, Anda semua berbohong tentang intelijen militer tanpa izin, membuat masalah bagi para penggarap perbatasan tanpa batas saya. Katakan padaku, bagaimana menurut kalian semua masalah hari ini akan terselesaikan. Ningki berkata dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Tria parubaya dan empat penggarap alam kelahiran kembali sedikit tercengang. Mereka jelas telah terekspos, tetapi kultifator Jiang tanpa batas ini tidak membunuh atau menekan mereka. Jika mereka tidak lagi ditekan oleh kekuatan itu, mereka pasti sudah terkejut sejak lama. Su King tersenyum malu-malu. Senior, ini salah paham. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa mereka berlima adalah kultifator gelap. Itu sebabnya saya mengikuti prinsip membunuh orang yang salah daripada membiarkan orang yang salah pergi. Saya memerintahkan orang untuk melapor ke Sekte Gajah Bulan. Petik 2. Senior, sepertinya kita salah paham. Empat orang lainnya buru-buru berbicara. Entah itu kesalahpahaman atau bukan, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ningki tersenyum tipis, berlutut dan bersujud beberapa kali, akui kesalahanmu, dan aku akan melupakan masalah hari ini. Mengjilat. Ekspresi Su King dan empat lainnya berubah. Wanita dengan riasan tebal tersenyum canggung dan berkata, Senior, ini terlalu berlebihan. Kami tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa kami harus bersujud? Wajah pria berotot yang memegang pisau itu pucat pasi. Pada saat ini, jejak aura alam kaisar merembes keluar dari tubuh Ningki. Meskipun itu hanya jejak, rasanya seperti gunung besar menekan Su King dan yang lainnya. Tekanan yang mengerikan langsung menyebabkan mereka mengeluarkan darah dari lubangnya. Penguasa Agung. Mereka berlima memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka mengira Ningki hanyalah seorang kultifator alam abadi, yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ningki sebenarnya adalah seorang kaisar agung. Sesaat kemudian, mereka berlima mendarat di tanah tanpa ragu-ragu. Mereka berlutut di tanah dan melakukan koto beberapa kali. Saat mereka bersujud, mereka mengakui kesalahan mereka. Tampaknya mereka tidak segan sama sekali. Seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka adalah nenek moyang keluarga mereka. Mereka bersujud dengan lancar dan tidak bertentangan dengan keinginan mereka. Enyah. Ningki tersenyum. Terima kasih senior atas kemurahan hatimu. Mereka berlima buru-buru menganggup dan berbalik untuk melarikan diri. Suqing menyesal dan takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Gajah Bulan akan mengirimkan seorang kultifator alam kaisar ketika dia ingin melampiaskan amarahnya kepada mereka. Penguasa agung itu terlihat asing. Apakah ada seseorang dari Sekte Gajah Bulan yang menerobos ke alam kaisar? Sekte ilahi memang. Termasuk yang ini, Sekte Gajah Bulan memiliki total 15 penguasa agung. Setelah Suqing dan yang lainnya pergi, pria parubaya dan empat pembudidaya alam kelahiran kembali tiba-tiba menyadari bahwa tubuh mereka telah mendapatkan kembali kebebasan dan mereka dapat bergerak. Se-senior, kamu. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil langkah ke depan dan membungkuk hormat kepada Ningki. Keempat junior di belakangnya juga memandang Ningki dengan kaget dan penasaran. Sebagai seorang penggarap domain tanpa batas, dia tidak membunuh mereka. Ini membuat mereka samar-samar menebak identitas asli Ningki. Kamu berasal dari daerah mana? Ningki melirik pria parubaya itu dan berkata dengan jelas. Wilayah mana? Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Bahkan jika Ningki tidak membunuhnya, dia tidak dapat memastikan identitas asli Ningki. Ada beberapa insiden di mana para penggarap domain tanpa batas berpura-pura menjadi penggarap kegelapan, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi parlemen kegelapan. Namun, karena Ningki sudah mengetahui identitas mereka, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Apakah mereka hidup atau mati? Itu terserah langit. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu berkata dengan lembut, Saya dari wilayah ke-47. Wilayah ke-47. Hem, sepertinya aku tidak mengenal siapapun. Identitas Anda di tanah purba sangat sensitif, jadi sebaiknya jangan menonjolkan diri. Kali ini, itu aku, jadi kalian bisa kabur. Lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu. Kalian bisa pergi sekarang. Mengatakan ini, Ningki melambaikan tangannya dan melayang ke langit, langsung menghilang di depan mereka berlima. Setelah beberapa saat, pria parubaya dan empat kultifator alam kelahiran kembali lainnya akhirnya bereaksi. Salah satu dari mereka berkata dengan lembut, Tuan Fang, mungkinkah senior ini adalah salah satu perwakilan parlemen kegelapan kita? Mungkin. Fang Hao menganggup dengan sungguh-sungguh. Namun, dia belum melihat wajah sebenarnya dari perwakilan tersebut, jadi dia tidak bisa memastikan identitas Ningki. Kultifasi seorang kaisar agung dan seorang kultifator alam tanpa batas. Aku khawatir hanya para perwakilan yang bisa melakukan hal ini. Untuk dapat menyusup ke majelis suci tertinggi sebagai seorang kultifator kegelapan, kamu benar-benar merupakan panutan bagi generasi kita. Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Tak seorang pun boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jika rencana Tuan itu hancur karena ini, sepuluh nyawamu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Fang Hao berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, mereka berempat buru-buru menganggup dan langsung mengucapkan sumpah darah surgawi. Mengesampingkan fakta bahwa Ningki adalah kaisar agung, bahkan Fang Hao adalah sekretaris wilayah ke-47 dan bertanggung jawab atas seluruh wilayah ke-47. Jika masalah hari ini tersebar, Fang Hao tidak akan melepaskannya. Tidak lama kemudian, Ningki kembali ke Sekte Gajah Bulan. Secara kebetulan, Linghui keluar dari gua murid dalam lainnya. Setelah melihat Ningki, dia sedikit terkejut. Senior Wu, apakah sudah selesai? Linghui berkata dengan heran.